Tiko, anak Bu Eni yang pernah viral karena merawat ibuknya selama 12 tahun, akhirnya menemukan kebahagiaan saat ia resmi menikah dengan pasangan pilihannya pada Jumat, tanggal 19 Mei lalu. Kabar gembira ini muncul setelah viralnya kisah Bu Eni yang hidup tanpa listrik selama bertahun-tahun. Namun, meski ada hajatan, Bu Eni mangkir dari acara pernikahan anaknya. Pengumuman mengharukan itu dibagikan oleh teman-teman Tiko dan menyebar dengan cepat di media sosial. Upacara pernikahan, yang diabadikan di Youtube oleh Sang Eksplor dan Tiko Nika Ekslusif, berlangsung di Tanerang, Banten, dan diselenggarakan dengan sederhana. Menurut video Youtube Sang Eksplorer, pasangan itu mengenakan pakaian putih bersih. Tiko mengenakan ansambel pernikahan putih lengkap, dilengkapi dengan topi yang serasi. Pengantin pria berusia 24 tahun itu tampak gagah dengan busananya. Pengantin wanita, Nadia, mengenakan gaun pengantin berwarna putih yang dihiasi dengan sigar tradisional Sunda. Dia memancarkan kecantikan dengan riasan yang diaplikasikan secara elegan dan hijab yang menutupi kepalanya dengan anggun. Upacara pernikahannya sendiri sederhana, dengan dihadiri oleh pemuka agama dan beberapa saksi. Anggota keluarga dekat dan teman-teman tersayang hadir untuk menyaksikan upacara tersebut, tetapi daftar tamunya tidak banyak. Akhirnya kedua sejoli itu resmi menjadi suami istri, seiring Tiko menerima surat nikah mereka. Mereka dengan bangga memperlihatkan dokumen berharga itu, melambangkan persatuan mereka. Tiko menghadiahi istrinya mahar perhiasan dan uang tunai, yang dihias dengan indah dalam sebuah kotak yang sangat indah. Pengantin wanita dengan gembira menerima mahar, wajahnya memancarkan kebahagiaan. Selain itu, Tiko mengejutkan Nadia dengan buket uang dermawan senilai 1 miliar rupiah. Kegembiraan pasangan itu terlihat jelas, bersinar melalui senyum berseri-seri mereka. Meski Bu Eni terlihat mangkir dari acara meriah itu, belakangan di kanal YouTube Tiko Nika eksklusif dikabarkan telah merestui pernikahan putranya. Usai akad nikah, Tiko dan istri berencana menggelar resepsi pada tanggal 28 Mei tahun 2023. Resepsi pernikahan akan dihadiri oleh kerabat dan anggota keluarga. Di antara para tamu, Novin Efril, seorang kreator video sekaligus sahabat, menyampaikan harapannya yang tulus kepada pengantin baru tersebut dengan menuliskan, Selamat menikah, Tiko dan Nadia. Semoga pernikahanmu dipenuhi keharmonisan, cinta, dan keberkahan, membawa kebahagiaan abadi di dunia ini, dan akhirat. Selain ucapan selamat dari orang tersayang, Tiko dan Nadia mendapat curahan doa dan ucapan selamat dari warganet. Saat Tiko memulai babak baru dalam hidupnya, ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama pasangan hidupnya, meninggalkan kisah pedih perjuangan Bu Eni.